Selamat pagi anak-anak ayah dan bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap melakukan aktivitas meski hanya di rumah. Pohon bimbingan ayah atau bunda untuk terus mendampingi ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah atau bunda yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak. Garuda Pancasila Garuda Pancasila Ya anak-anak, anak-anak masih ingat dengan cerita kita kemarin. Siapa yang suka berbagi? Betul sekali. Yang suka berbagi adalah Lala dan juga Raka. Nah, ini adalah rumah Lala. Ini adalah ruang keluarganya atau ruang tamu. Coba anak-anak perhatikan. Ada benda apa saja yang ada di ruang tamu? Ada hiasan pepohonan, ada lemari, ada meja, ada sofa, ada lampu, ada hiasan foto, ada juga buku, dan ada apa ini anak-anak? Ini adalah lambang negara kita. Siapa yang tahu lambang negara kita ini dinamakan apa? Lambang negara kita adalah burung Garuda atau Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila seperti yang tadi kita nyanyikan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Kenapa dinamakan Garuda Pancasila? Karena ini adalah seekor burung yang mempunyai kalung perisai dan di dalamnya terdapat simbol-simbol Pancasila. Anak-anak, masih hafal dengan sila-sila Pancasila? Kita sebutkan bareng-bareng ya, anak-anak boleh menyebutkannya di rumah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak, ibu harapkan anak-anak untuk menghapal Pancasila. Sekarang kita akan belajar anak-anak kalau gambar-gambar ini menunjukkan sila-sila pada Pancasila. Nah, ini ibu perbesar ya. Gambar bintang ini yang ada di tengah menunjukkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, yang di tengah sila pertama ya, anak-anak. Lalu, gambar rantai emas ini menunjukkan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya adalah lambang pohon beringin. Lambang pohon beringin menunjukkan sila yang ketiga yaitu apa? Persatuan Indonesia. Betul sekali. Berikutnya adalah lambang kepala banteng ya, anak-anak. Kepala banteng menunjukkan sila yang keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah lambang padi dan kapas. Padi dan kapas ini menunjukkan sila yang kelima. Bunyinya apa? Masih ingat? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih paham, anak-anak boleh menggambarnya di rumah atau menuliskannya di dinding. Sehingga anak-anak tahu dan menghapal juga dapat melaksanakan sila-sila yang ada pada Pancasila. Sekarang, anak-anak coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, anak-anak, coba lihat gambar apa ya ini? Benar sekali, ini adalah gambar orang-orang di Indonesia yang sedang beribadah. Anak-anak tahu nggak sih? Kalau di Indonesia ada enam agama. Yang pertama, yang ini adalah agama Islam. Agama Islam, orang-orang beragama Islam atau Muslim itu melakukan ibadahnya di masjid. Lalu gambar yang kedua adalah orang-orang yang beragama Kristen atau Katolik. Mereka beribadah di gereja anak-anak. Dan yang ketiga, ini adalah orang-orang yang beragama Hindu. Biasanya anak-anak melihatnya di Pulau Bali. Nah, orang-orang yang beragama Hindu beribadah di tempat yang bernama Pura. Lalu gambar yang keempat adalah orang-orang yang beragama Buddha. Orang-orang yang beragama Buddha ini anak-anak beribadah di tempat yang bernama Vihara. Dan yang terakhir adalah agama Kongucu. Orang-orang yang beragama Kongucu beribadah di suatu tempat yang bernama Klenteng ya, anak-anak. Nah, anak-anak dari kelima gambar ini atau keenam agama mau memperlihatkan sila yang pertama. Jadi, kita harus beribadah kepada Tuhan. Apapun agama anak-anak, anak-anak harus rajin berdoa. Rajin datang ke tempat-tempat ibadah. Anak-anak, dengan anak-anak beribadah berarti anak-anak melakukan dan mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, selain beribadah, anak-anak juga harus menghargai teman-teman atau keluarga yang berbeda agama dengan kita. Itu juga merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak harus jadi anak yang ramah dan anak yang sopan, supaya bisa hidup damai dan hidup rukun di lingkungan rumah ataupun di sekitar rumah kita. Nah, sekarang ibu mau memperkenalkan suatu lagu ciptaan padal, judulnya Peramah dan Sopan. Anak-anak boleh dengerin dahulu, atau jika anak-anak sudah tahu lagu ini, mari kita menyanyikannya bersama-sama. Anak-anak boleh dengerin dahulu, dan jika anak-anak boleh dengerin rahaa-anak juga harus menghargai temannya, dan jika anak-anak boleh dengerin tahap, patah-atah menyerin tahap. Terima kasih telah menonton Nah anak-anak, dari lagu ini kita mau belajar tentang panjang dan pendek bunyi Ketika tadi anak-anak mendengar lagu Prama dan Sopan Ada bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi Dan bunyi yang dikeluarkan itu beda-beda ya Anak-anak ada yang bunyinya panjang dan juga ada yang bunyinya pendek Bunyi panjang dimenyanyikan lebih lama dari bunyi pendek Sekarang mari kita lihat lirik Dan juga sekarang anak-anak perhatikan lirik lagu dan tanda-tanda berikut ini dari lagu Prama dan Sopan Tanda yang berwarna merah berbentuk lingkaran ini artinya bunyinya pendek Jadi anak-anak menyanyikannya dengan cepat Sedangkan tanda yang persegi panjang merah ini Menandakan bunyinya panjang Jadi anak-anak menyanyikan sedikit lebih lama daripada yang tanda lingkaran merah ini Kita coba nyanyikan perlahan-lahan satu baris satu baris ya Jadi seperti ini Bukannya congkak Kelihatan kan anak-anak ketika bukannya lebih cepat daripada kata-kata yang dicongkak Sekarang coba yang kedua Dari pertama dan kedua Bukannya congkak Bukannya sombong Kelihatan kan bedanya Panjang dan pendeknya bunyi Sekarang kita nyanyi yang ketiga Yang disayangi Andai dan taulah Kita nyanyi dari awal ya Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Andai dan taulah Oke sudah mulai bisa Sekarang baris yang keempat Hanya anak yang tak pernah bohong Sudah Kita lagi dari pertama ya Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Andai dan taulah Hanya anak yang tak pernah bohong Sekarang baris yang kelima Rajin bekerja Rajin bekerja Dan baris ke enam Peramah dan sopan Peramah dan sopan Sudah bisa kita nyanyikan dari pertama ya Bukannya congkak Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Andai dan taulah Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin bekerja Peramah dan sopan Sudah bisa Sekarang kalau sudah bisa Kita nyanyikan dengan musiknya ya Bukannya sombong Bukannya sombong Seperti itu anak-anak Anak-anak boleh melatihnya Di rumah bersama Ayah dan bunda Atau bersama kakak Dan juga adik di rumah Sekarang ibu punya tugas Tugas hari ini adalah Anak-anak Menyanyikan lagu Peramah dan sopan Ciptaan Pak Dal Anak-anak meretamnya di video Dan Jangan lupa Dikirimkan Ke Google Classroom Sekian Pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Terima kasih